Bagi na amek kurum, kurum dalam meluka Barat wonung undutun, benar mau kota tidak Sumatera Selatan menyimpan kekayaan seni budaya lokal yang beragam Meskipun menunjukkan kecirian yang sama dengan daerah lain Tetapi tetap memiliki keistimewaan Paling tidak dari sisi bahasa yang dipakai Dan irama atau tembang cara menyampaikan sastra tutur tersebut Dari puluhan suku yang berada di Sumatera Selatan Satu di antaranya adalah pedamaran Yang merupakan bagian dari suku penesak dan bermarga danau Marga danau merupakan salah satu suku selain suku kayu agung Suku bengkulah, suku pegagan uluh suku satu Suku danau teloko, suku sirah pulau padang Suku jejawi, suku pampangan, suku keman, suku pangkalan lampan Dan suku tulung selapan Saat ini pedamaran merupakan satu wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten Ogan Kombring Ilir Di dalam wilayah kecamatan pedamaran terdiri dari 14 desa Yaitu pedamaran 1, pedamaran 2, pedamaran 3, pedamaran 4, pedamaran 5, pedamaran 6 Seri Nanti, Sukadamai, Sukaraja, Cinta Jaya Burnai Timur, Menang Raya, Lebuh Rara, Sukapulih, dan Rangkui Jaya Petamaran 1, pedamaran 5, 3, pedamaran 4, Reda Kambung Jaya Masuk ke sirawat Masuk ke sirawat Masuk ke sirawat Masuk ke sirawat Lupo mau na manang kok dramas Kuk pinta jangan tiba Kita siga lho malu Yang isinya itu daftar nama-nama pemimpin di Marga Danau Jadi pemimpin di Marga Danau itu Sejak adanya pemerintahan di tahun 1764 Artinya ini sudah tua, tidak menutup kemungkinan Pada mareni di bawah tahun itu sudah ada kehidupan, sudah banyak masyarakat Terbukti misalnya secara Marga Danau Kesukuan itu adalah kesukuan penesak Suku penesak itu membawai Marga-Marga Marga Danau, Marga Meranjat, Marga Betih, Marga Tanjung Batu Itu saudara-saudara sekandung lah satu suku kami Yaitu suku penesak Suku penesak itu disebut penesak itu ternyata dalam cerita tutur dan ada catatan Lembaga adat Tanjung Batu itu pernah ada catatan bahwa Suku penesak itu asal kata dari penesak Dan penesak itu bahasa dari Thailand Selatan Kalau disebut Provinsi Sukatani Jadi penesak itu sebuah kalimat, sebuah penggalan, ciri khas wilayah di sana itu Sebagai orang yang jujur, cerdik, pintar dan setia Itu arti penesak Nah maka ya barangkali masyarakat penesak Ya memang seperti itu Sebagai bagian dari rumpun Melayu Orang pedamaran juga menggunakan pantun sebagai media menyampaikan isi hati Pantun di pedamaran disebut incang-incang Yang cirinya tak ubah pada pantun pada umumnya Empat baris dalam satu bait bersajak abi-abi Dua baris awal berupa sampiran sedangkan dua baris terakhir merupakan isi Namun ada kalanya Dalam satu bait incang-incang merupakan isi semua Tidak diketahui secara pasti Sejak kapan tradisi incang-incang tumbuh dan berkembang pada masyarakat pedamaran Namun menurut para tokoh masyarakat setempat Incang-incang telah ada Sejak adanya masyarakat pedamaran Jadi kelihatan dekting atau bersama dengan adanya budaya disini Kalau cerita budaya dan adat itu sama dengan manusia adat Jadi kalau kita merujuk kepada literatur sejarah Mereka tanah ini Sampai hari ini sudah 260 tahun 200 umur Mereka tanah ini Yang bisa tercatat Adanya dokumen Adalah tepat segala macam Jadi Artinya Setelah Dua Raja Palekbang pertama Kemudian ada berapa Tujuh sultan Di antara sultan itu disini ada Nah Artinya ketika Ada eksodus Dari suku meranjat Suku penesak Masuk sini Karena tergiur dengan hasil alam Yang merupakan Nama Rotan Kayu Dan segala macam Dan suasana itu masih nampak Dan terasa sampai hari terutama Di otak Dalam penyajiannya Incang-incang seringkali diawali dengan kata Incang-incang Misalnya Incang-incang pelanduk Pelanduk bawa rebuh Malam-malam tak teduk Mikirkah tudung gulo Ditinjau dari isinya Incang-incang terbagi tiga jenis Yakni Incang-incang pergaulan Incang-incang nyeding sukat Incang-incang tentang kehidupan dan keagamaan Selain itu Incang-incang tampil pula Pada saat ibu-ibu Sedang menganyam tikar purun Dan ketika mereka sedang menidurkan Seorang bayi Atau kegiatan Ndoi-ndoi adeng Atau kegiatan Atau kegiatan Atau kegiatan Jajok Belum dapat Tinggeran Incang-incang di pedamaran saat ini Masih berkembang Rata-rata warga pedamaran Baik yang tua Maupun generasi muda Mengetahui adanya Sastralisan Incang-incang Hal ini dikarenakan Incang-incang mudah dipelajari Dan ditampilkan Kalau di pedamaran Ini memang Sekali lagi Menara daging Bahkan setiap 17 itu Jadi festa rakyat Bikin panggung Lombang-incang-incang Hadiah ini bukan cuma Ketika nilai keluar Hadiah ini Orang simpatik mendengarkan Kasih hadiah Di sawar Jadi sebanyak itu Pelatung Incang-incang itu semua Gembir Hadapan hadiah semua Hitung sukses ini Ya, ya, ya Setia Nah, jadi Maksud saya Yang penggerak Spontanitas ini Rasanya 50 tahun ke depan Tidak khawatir Rakyat ini ada referensi Referensinya memang Sastra tulis Yang namanya Puisi Sakir Artinya itu memang Sudah bagus Secara ilmiah Ada kesesuaian Dan matching Dengan seni sastra Futur yang ada Disini Alang kelemah Ubur Genter Dimakan Orang limo Adik payo Bepikir Nga disni Jangan Nak Lamo Dimakan Orang Limo Laju Nak Ngambik Kayu Nga disni Jangan Lamo Siapa Yang kau Tunggu Laju Nak Ngambik Duku Kebanyak Ikan Lele Siapa Kau Tunggu Jodoh Jangan Nak Mile Sebagai Bentuk seni Budaya Lokal Yang menyimpan Kearifan Incang-incang Haruslah mendapat Perhatian Yang utama Incang-incang Yang terkadang Menampilkan Sindiran-sindiran Yang jenaka Berpeluang Dikembangkan Sebagai media Pertunjukan Dan media Komunikasi Yang bersifat Mendidik Atau Edukan Pembinaan-pembinaan Dalam pembentukan Sanggar-sanggar Seni Tradisional Atau melalui Pendidikan sekolah Misalnya Menjadi penting Dalam rangka Plestarian Selain itu Kegiatan-kegiatan Lomba Dan pergelaran Pergelaran seni Budaya Tradisional Juga menjadi Bagian yang perlu Diagendakan Secara maksimal Dan Terkonsentrasi Oleh pemerintah Daerah Hagen Komring Ilil Dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Terima kasih Si Juju Baju nak melih Baju Tingang nak Nambik Paku Lemak Namun Si Juju Kita hidup Bersatu Oh Singa nak ngamek pangku, pangku dirawo-rawo Lemah gitu besar tuh, sayang aku laku Pangku dirawo-rawo, singa nak ngamek pangku Bia akulah tuwa, cuma ngotuwa badan Badan tuwa, ayo dong dong Semerang ngamek tanam, singa nak nanam padi Cuma lah tuwa badan, barap sudah ngeresih Semerang ngamek padi, singa nak ngamek temo Barap sudah ngeresih, nyo kana ke riso Menjalankah sekayu Jangan lupa ngamek pulau Muda sih dibawa aku Hekat barap nih ngasuh Hekat barap ngasuh Barap bawa aku? Jangan lupa ngamek pulau Singa nak ngamek sawah Dalam barap nih ngasuh Tak do bakulah sepat marah Memerang ngelorong basah Kalangan nak melikapor Tak do bakulah sepat marah Munchi estila mati da por Memerang ngelorong basah Semerang ngelorong basah Tunga nak ngamek padi Munchi olah mati da por Memerang ngelorong basah Memerang ngelorong basah Tak do bakulah sepat marah Tak do bakulah sepat marah